Satuan Reserse Kriminal Polres Kepahiyang Bengkulu menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan bocah 12 tahun yang dilakukan sepupunya. Sebanyak sembilan adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini dan ditemukan sejumlah fakta baru. Rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap bocah 12 tahun AN di Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiyang, Kabupaten Kepahiyang menarik perhatian warga. Tersangka AS 16 tahun memperagakan sembilan adegan menganiaya korban yang masih sepupunya. Korban dianiaya di kepala dan bahu. Usai menganiaya, pelaku kabur naik sepeda motor bersama seseorang yang saat ini identitasnya masih didalami. Motif kasus penganiayaan yakni pelaku dendam terhadap korban. Kedua orang tua mereka terlibat perselisihan yang dilatar belakangi masalah utang. Orang tua korban punya utang yang belum dibayarkan. Jadi mediasi-mediasi terselesai ini pemasalahan masih belum selesai. Mediasinya sudah selesai tapi pemasalahan tetap belum selesai. Tersangka merasa tidak puas dan sakit hati atas ucapan yang disampaikan oleh orang tua korban terhadap orang tua tersangka. Orang tua AN histeris telah mengetahui anaknya dianiaya pelaku yang diketahui masih sepupunya sendiri di kampung pensiunan Kejamatan Kepahiyang, Bengkulu. Korban AN berusia 12 tahun dianiaya pelaku dengan senjata tajam. Menurut saksi mata di lokasi, korban sempat dikejar pelaku yang membawa senjata tajam. Korban yang terjatuh di depan rumah warga dianiaya pelaku. Akibat peristiwa tersebut, korban menderita luka di kepala dan bahu sebelah kiri. Hingga kini korban masih dirawat di RSUD Kepahiyang dalam kondisi kritis. Beberapa jam kemudian, polisi menangkap tersangka AS tanpa perlawanan di rumahnya. Dari Kabupaten Kepahiyang, Bengkulu, Endro Dwi Rawan, INews melaporkan.